Halo semuanya, balik lagi ke channel aku, Fathia Narem Di video kali ini, aku excited banget Karena aku mau swatch Udah lama banget gak swatch lipstick Ini produk terbarunya dari Wardah Jadi sebenernya ini tuh Dia reformulasi dan repackaging juga Dari Wardah Matte Lip Cream Dan aku disini punya 7 shades Dan pengen liatin ke kalian semua Warnanya kayak gimana, teksturnya kayak gimana So without any further ado Let's jump to swatches Oke shades yang pertama Ini aku mau pake nomor 16 Yang Heartbeat ya Kalo dari segi packaging, eksteriornya aja sih Yang bener-bener beda dari biasanya Tapi kalo misalkan aplikatornya Ini menurut aku masih sama yang kemarin Cuman kita langsung aplikasiin aja Ke bibir, rasanya kayak gimana Katanya sih ini tuh lebih jauh lebih Enak daripada Matte Lip Cream yang zaman dulu Oke Wah iya sih, fix Ini kayak jauh lebih enak dan lebih nyaman Dipake daripada yang dulu Asli ini warnanya cantik banget Yang Heartbeat ini Terus yang aku sadarin adalah One deep is enough Buat semua bibir aku Dan bibir aku tuh lumayan bibir yang besar Gitu gak yang kecil Jadi butuh banyak produk Untuk nutupin semua garis bibir Dan warna bibir yang gelap Sampah ini bagus banget sih Dan super nyaman banget Dan gak yang semet jaman dulu gitu loh Jadi dia tuh bener-bener ringan banget Dan kalau dikatup kayak gini Produknya gak keangkat Selanjutnya ini ada shade 19 Yang Have a Blush Ini fix ya, aku akan suka Dari warnanya Karena ini warna aku banget Wow Ini warna aku banget Cantik banget Ini sih so far jadi lipstick ternyaman ya Yang aku cobain di tahun 2023 ini Kayak bener-bener reformulasinya tuh To the next level Karena bener-bener super nyaman banget Ini bagus banget sih Yang nomor 19 ini Jadi yang aku rasa ketika produknya udah bener-bener nge-set di bibir Dia tuh gak bikin bibir jadi kering gitu loh Jadi kayak I love it Dan kalau diapus pun Ini juga gak sulit Gampang banget Aku sih bener-bener suka banget Sama lip cream matte Yang gampang juga untuk diapus gitu loh Karena kalau misalkan susah diapus Biasanya dia kayak Ninggalin kulit-kulit mati Yang gengges gitu Gumpalan-gumpalan Nah ini tuh gak sama sekali Oke selanjutnya Shades yang aku pake adalah Peach of Mine Kayaknya ini cantik juga sih Jadi peachnya itu gak yang bikin neon gitu Di muka aku Warnanya Ini cantik banget sih Dia kayak warna bibir sehat gitu Dan ini dipake sehari-hari juga akan bagus banget Ini warna Peach of Mine Tuh biasanya warna yang peach-peach gitu tuh Kadang kalau warnanya gak pas Itu suka jadi neon gitu loh Di muka aku Tapi ini tuh gak sama sekali Bagus banget Oke selanjutnya Ini aku mau pake warna cream Puccino Ini juga salah satu warna yang bestseller Karena dia bener-bener cocok Untuk dipake semua skin tone Plus setelah aku sadari 7 warna ini tuh Bener-bener masuk ke skin tone Skin tone cewek-cewek Indonesia Yang dari warnanya light to medium Medium to ten Ini tuh warna-warnanya cantik banget Dan ini warnanya tuh super cantik-cantik banget Dan aku yakin ini tuh masuk ke semua skin tone Kulit-kulit cewek Indonesia Oke langsung aja kita cobain ya Ini bagus banget sih Wow Asli ini coklatnya cantik banget Tepat banget udah bener-bener no comment Sama rasa feelsnya Asli ini ketika dipake Bener-bener nyaman banget di bibir Kayak yaudahlah ini bagus banget Terus harganya juga super-per-affordable Dan warnanya juga cantik-cantik banget Dan ini cream Puccino di bibir aku Bener-bener bagus banget Apalagi kalau misalkan kita ombre nih Pake warna yang ini Nih pake yang ini kayaknya juga akan cantik banget Nanti kita coba ombre ya Terus banget Ini aku cobain minum Aman sih Dia gak ada kayak transfer gitu Di apa namanya Di sedotan aku Coba kita cium ya di tangan Apakah dia akan kiss-proof atau tidak Oh ternyata masih ada sedikit Which is gak apa-apa Gak apa-apa banget Karena sekarang kita kan udah gak mesti pake masker ya Jadi kayak aku bener-bener gak masalah Kalo misalkan transfer di tangan kayak gini Selanjutnya ini aku mau pake warna nomor 22 Rouge Velvet Ya ini kayaknya juga warnanya kan cantik banget See I told you right Ini buat kalian yang takut pake lipstick warna merah Takut kayak terlalu gonjreng Atau kayak gimana Kalian kalo pake warna ini akan suka sih Karena dia super aman banget Bagus banget Oke dua warna terakhir Ini aku mau pake yang Rose and Shine Ini mungkin warnanya kayak lebih ke pink-pink gitu Tapi ada peach-nya Oh iya Oke ini tuh termasuk warna yang bold juga Cuman dia itu menurut aku Ada hint terakotanya Ada hint orange-nya gitu loh Jadi kayak ini termasuk oke juga Kalo misalkan kalian mau pake lipstick-lipstick yang lebih bold Tapi lebih wearable untuk in any occasion Kalian bisa pilih warna yang Rose and Shine ini Oke yang terakhir ini ada shades nomor 24 Yang Cherry Go Round Ini tuh warnanya menurut aku kayak cherry banget gitu loh Tau kan bener Ngaranya cherry banget sih warah Cantik banget Oke setelah semua warna aku cobain Ini bener-bener confirm banget Bahwa walaupun beda warna Konsistensi formulanya tuh sama semua Bener-bener nyaman Dan untuk pigmentasinya Semuanya tuh sama rata Sama-sama bagusnya Karena only one dip Dia bisa nutupin semua imperfection di bibir aku Kayak garis-garis gelap di pinggiran bibir Ini tertutup dengan sempurna Dari segi harga udah gak usah diraguin lagi Ini super duper affordable Packagingnya juga bagus Walaupun aplikatornya tuh gak ada yang beda dari sebelumnya Tapi I don't mind Karena formulasi, pigmentasi, dan konsistensinya tuh bener-bener bagus banget So segitu aja quick review dan swatches dari matte lip creamnya Wardah Dengan formulasi dan packaging yang baru Semoga kalian suka Semoga bisa dijadiin referensi untuk kalian Belanja produk lip matte dari Wardah Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe ke youtube channel aku Supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya And I'll see you guys on my next video Bye-bye